Siang yang ramai berganti menjadi malam. Anak-anak riang menyambut gelapnya malam. Alhamdulillah, akhirnya kita selesai juga ya. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Itu ada suara duntuman apa ya? Suaranya besar banget. Ayo kita samperin kakak. Inilah permainan tradisional khas desa Lubuk Sukon, Tut Bedet Ring yang berarti menyalakan meriam bambu. Permainan ini menggunakan sebuah bambu yang diberi minyak tanah dan api sehingga menimbulkan bunyi dan tuman yang keras. Permainan tradisional ini memiliki sejarah tersendiri kakak. Bukan hanya untuk senang-senang semata, tradisi ini berawal dari perang melawan penjajah yang menggunakan alat berupa meriam dan bedet ring atau meriam bambu sampai menjadi tradisi hingga saat ini. Kok meledak-meledak gitu? Apa ini? Ada suaranya kenceng banget. Kenakut? Hei, suaranya kenceng banget. Ini bayangan Tut Bedet Ring. Tut Bedet Ring. Jadi ini tuh permainan tradisional yang ada di daerah sini. Ah, gampang. Gampang. Lu gak kukul. Hei. Bisa, mas. Ayo, 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 ayo. Wih, dengar deh kakak. Suara gentumannya besar banget. Sesuai itu ya permainan beret ring. Kalip, kalip, kalip. Kalip, kalip. Sekarang aku mau coba nyalain meriam bambunya kakak. Deg-degan juga ya. Wah, kok kayak mantun? Mana? Terus gitu. Dia harus keluar. Terus kekugul. Nah, masukin, masukin. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Wuh, enggak apa sih? Lewat permainan tradisional ini, kami seakan kembali ke masa kecil di mana kenangan canda tawa mengalir begitu tulus. Dari Lubuk Sukun, inilah dia Tanah Air Beta Di sini, di lorong Aceh, di mana senyum ramah selalu menyapa. Rumah tradisional berjejer dengan gagal. Desa Lubuk Sukun mengajarkan arti hidup yang sederhana dan penuh makna. Wah, pas banget kami lagi di sini. Ternyata di Desa Lubuk Sukun ini sedang dilakukan tradisi Ibu Asyura, proses pembuatan bubur khas Aceh yang dilakukan saat memasuki bulan Muharam. Tradisi Ibu Asyura ini seru banget kakak. Setiap warga desa ikut berkumpul untuk membuat bubur Asyura. Dan bahan-bahan bubur ini terbuat dari umbi-umbian. Jadi kakak-kakak, kita itu kalau mau masak Ibu Asyura memang harus rame-rame. Iya, betul. Karena disipulah keseruannya. Iya, keseruannya. Cara masaknya cukup mudah kakak. Pertama, masukkan kacang hijau ke dalam wajan yang sudah diisi air. Lalu masukkan berasnya. Masukkan daun pandan dan tambahkan garam. Nanti kita makan bareng-bareng ya. Oke, siap. Lalu, masukkan kacang tanah dan kacang merah. Kemudian, dimasak hingga mendidih. Setelah itu, tambahkan air. Jadi kakak-kakak, ini kalau udah mendidih, kita udah bisa masukin sagunya. Selanjutnya, masukkan sagu. Cara masukkan sagunya harus di awur-awur kakak. Lalu, masukkan ubi putih yang sudah dipotong-potong. Masukkan kolang kaling. Lalu, masukkan jagung. Masukkan lagi ubi merah. Lalu, masukkan santan. Diaduk hingga semua bahan tercampur rata. Masukkan lagi pisang dan nangka. Terus, dimasak sampai mendidih dan matang. Bubur asyura dimasak kurang lebih selama 15 sampai 20 menit aja kakak. Bapak-bapak, adek-adek semua. Ini udah jadi bubur asyura-nya kakak. Yuk, kita santem bareng-bareng. Oke kakak, setelah bubur asyurannya matang, sekarang kami mau membagikan bubur asyura ini untuk para warga desa. jangan kurutu, adonan-adon me-adon. Kakak, jadi sekarang waktunya makan! Selamat makan! Selamat makan! Selamat makan! Bubur asyura ini rasanya sedikit mirip dengan kolak kakak. Manis dan legit banget. Kalau aku sih approve ya. Umbi-umbian yang tercampur dalam bubur Menyatu menjadi terasa yang khas kakak Kakak ini tuh enak banget rasanya Dari kayak ini nih kayak ubi Terus pulang kali Terus buburnya itu semuanya berasa Dan Masya Allah luar biasa ini enak banget Aku cobain lagi nih Kalau menurut aku ini kayak perpaduan Bubur kacang hijau sama kolak Jadi kayak nyatu semua rasanya lemak mabok Yeay bener Kehangatan dalam kebersamaan begitu terasa Dalam setiap suapan yang kami rasakan Terima kasih untuk cerita-cerita indahmu Aceh Tentang nilai-nilai kebersamaan Toleransi dan kedamaian Amanah bena yang lupa Tentang nilai-nilai kebersamaan